Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Mirza di konten desain rumah Pada video kali ini saya ingin mendesain rumah tropis dengan ukuran 10,5 x 11 meter Desain rumah ini merupakan desain rumah impian dari pasangan suami istri yang tinggal di Kabupaten Tulungagung Dengan adanya desain rumah ini diharapkan bisa menjadikan sebuah tempat tinggal yang nyaman Dan bisa mengapresiasikan semua keinginannya ke dalam desain rumah ini Langsung saja kita simak video lengkapnya Intro Kita mulai desain rumah kali ini pada bagian exterior rumah Bagian depan terdapat pagar bermotif garis heris vertikal dengan aksen batu alam Kemudian untuk pintu masuk langsung disambut dengan karpot yang cukup luas Melihat ukuran tanah pada rumah ini cukup luas Maka sekeliling rumah ini bisa dimanfaatkan sebagai taman dan penghijauan Selain teras depan ada juga teras bagian samping Dan secara fungsi dengan adanya teras karpot dan jendela ini sangat membantu sirkulasi udara pada rumah ini Sedangkan mengenai kombinasi warna yang digunakan Rumah ini lebih dominan pada warna putih hitam untuk bagian exteriornya Seperti itu untuk bagian exterior rumahnya Selanjutnya kita menuju interior rumahnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! selamat menikmati seperti biasa bagian pertama yang kita review adalah ruang tamu ruang tamu ini kita konsep bersih dan elegan kita gunakan perabot yang simple dengan warna yang soft sehingga terlihat nyaman lanjut menuju bagian ruang keluarga ruang keluarga ini dibikin cukup luas dan bisa menjadi titik pusat pada rumah ini karena menjadi titik pusat maka kita bikin ruangnya terlihat senyaman mungkin mulai dari perabot sofa yang berwarna krem kemudian untuk melengkapi kesan nyaman kita sematkan juga kredenza dan tv yang menepel di tembok dengan begitu penghuni semakin nyaman dan betah ketika di dalam rumah selanjutnya kita menuju bagian kamar depan kamar depan ini kita konsep setropis mungkin dengan menggunakan wallpaper motif tanaman kemudian ditambahkan juga perabot seperti bed, nakas, almari yang mengandung aksen kayu berwarna coklat di sebelah kamar depan ini terdapat teras samping yang terhubung langsung dengan ruang keluarga sehingga teras samping ini sangat penting adanya selanjutnya kita menuju bagian sebelahnya yaitu musola musola ini dibuat semenarik mungkin dengan aksen kayu pada dinding dan lantainya terlihat juga elegan walaupun ukurannya cukup sempit menuju ruang sebelahnya yaitu kamar tidur utama kamar tidur utama ini ukuran cukup besar semangka dari itu kita konsep semenarik mungkin agar bisa menghadirkan nuansa tropis dan fresh di dalamnya mulai pada bagian bed, alamari, dan meja reas yang menggunakan aksen kayu mengenai bukaan jendela terdapat 3 plong sehingga sangat cukup untuk ventilasi udara di sebelah kamar utama ini terbuat kamar belakang kamar belakang ini kita coba dengan nuansa yang berbeda dengan menggunakan konsep klasik modern menggunakan warna hijau toska dan putih untuk kombinasi warnanya digunakan selamat menikmati kemudian kita menuju bagian dapur karena ukuran dapurnya tidak terlalu besar maka kita gunakan konsep minimalis pada bagian kabinetnya kabinet ini kita kombinasikan dengan warna coklat, hitam, dan putih untuk menjaga sirkulasi udara pada bagian dapur ini sudah dilengkapi bukaan jendela yang cukup lebar selain dapur, di bagian depannya terdapat toilet yang berkonsep bersih menggunakan kombinasi warna putih yang cukup dominan dengan dilengkapi seperti shower, closet duduk, dan sekat kaca toilet ini terlihat simple dengan ukuran yang pas dan tidak terlalu besar selamat menikmati melihat eksterior dan interior rumah ini sangat mengedepankan kesan elegan dan nyaman selain itu juga memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, dan fungsionalitas dari setiap ruangan yang ada di dalamnya demikian desain rumah tropis kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati